Bandunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara yang berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income countries. Sebelumnya di tahun 2019 saat pandemi COVID-19 melanda, Indonesia turun dan masuk ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, kini hal baik terjadi. Menanggapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwasannya ini adalah proses pemulihan yang cepat setelah terpaan pandemi COVID-19 terjadi. Meski begitu, Jokowi juga berpesan agar tetap waspada karena situasi ke depan yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah. Kondisi global yang sedang tidak stabil, ditambah dengan adanya ketegangan geopolitik saat ini membuat aktivitas ekonomi dunia melemah. Di saat yang sama, Presiden juga menyampaikan bangsa Indonesia patut bersyukur dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang bertahan di atas 5 persen. Apalagi, ini bisa dicapai konsisten selama 6 kuartal berturut-turut.